Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan ini, di modul ke-14 kita akan membahas tentang komunikasi grafis. Saat ini, media komunikasi grafis merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang industri dan teknologi. Jadi, peranan komunikasi yang diemban juga makin beragam, jadi informasi umum, misalnya informasi grafis, signage, atau gambar-gambar tunjuk. Dalam pendidikan, yaitu sebagai materi pembelajaran atau ilmu pengetahuan. Kalau menurut kamu sebesar, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, hingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, grafis merupakan sesuatu yang dilambangkan dengan huruf dan dalam wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan atau ditampilkan. Komunikasi grafis dapat diartikan sebagai bentuk penyampaian pesan melalui gambar atau lambang-lambang. Gambar maupun lambang-lambang tersebut dapat memiliki bentuk dan warna sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Secara garis besar, media komunikasi grafis dapat dikelompokkan menjadi lima. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini misalnya stiker, sampul buku, poster, selebaran atau leaflet, kop surat, dan kartanya katalog itu bisa dimasukkan kategori sebagai media cetak. Kemudian ada juga media luar ruangan ya, misalnya spanduk, apa nama, umbul-umbul, neon box, neon sign, billboard. Kemudian kelompok yang ketiga adalah media elektronik. Misalnya radio, televisi, internet, animasi komputer, itu dimasukkan dalam media elektronik. Kemudian yang keempat adalah misalnya tempat pajang ya, atau display, atau booth gitu ya. Jadi misalnya etalase, desain gantungan benda gitu ya, biasa untuk barang-barang tertentu, buat desain khusus. Kemudian bisa juga floor stand ya, atau semacam booth ya, atau tempat pajangan misalnya di pameran, seperti itu. Kemudian ada barang-barang souvenir, atau barang-barang kenangan ya. Jadi ini menjadi bagian dari komunikasi grafis juga, karena misalnya bisa dibuat berantuk sebagai kaos, topi, misalnya aneka souvenir yang biasa gampang, yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah beberapa contohnya, misalnya billboard, kemudian ada leaflet, ada juga souvenir yang berupa topi, kemudian ada juga animasi. Kemudian unsur komunikasi grafis adalah unsur-unsur yang digunakan pada pembuatan grafis tersebut, atau yang ada yang menempel pada grafis itu. Jadi unsur-unsur tersebut ada antara yang adalah teks, ilustrasi, dan warna. Setelah itu terdapat unsur lain juga ya, seperti pencahayaan misalnya. Kemudian saya akan membahas dulu tentang teks ya, jadi teks dalam komunikasi grafis ini merupakan bagian yang pasti penting ya, dalam sebuah komunikasi grafis, karena teks adalah sebuah bisa berupa kata-kata, atau kumpulan kata-kata, atau pesan yang ingin disampaikan. Dalam sebuah teks terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya itu misalnya berupa teks yang banyak ya, berarti ada judul, kemudian ada subjudulnya, kemudian perlu dipilihkan adalah naskah, mungkin ada tambahan untuk tampilannya, mungkin ada nanti ada tampilan logo, dan tidak lupa pula ada kata-kata yang sebagai penutupnya. Dan kemudian, judul dalam teks biasanya memuat hal-hal yang dapat menarik perhatian, karena judul biasanya yang pertama kali dilihat, dalam judul perlu diperhatikan pula bentuk-bentuk huruf, warna, ukuran, dan bentuk huruf. Jadi sebuah judul juga bisa mengandung pesan yang singkat dan mudah dimengerti. Nah, sebenarnya contohnya berikut ini, ada beberapa desain cover novel atau buku, desain oleh dari kiri kanan itu ada desain-desainnya misalnya Jim Tierney, Adil Elewa, Rodrigo Corral, Lian Sipton, Adil Elewa, Leo Nichols. Ini adalah desain-desain yang menampilkan judul. Kemudian ada subjudul yang merupakan bagian kedua, setelah judul biasanya akan terlihat subjudulnya, biasanya berisi informasi sesuai dengan judul yang ada. Kemudian ada naskah, jadi naskah adalah bagian yang lebih spesifik mengenai pesan yang akan disampaikan. Kemudian ada lagi yang namanya logo, jadi logo ini adalah sebuah gambar atau tanda yang digunakan dalam teksnya. Kemudian ada lagi kata-kata penutup, ini adalah sebaik kata-kata terakhir yang singkat dan padat, bisa juga menggunakan sebuah tagline dari suatu produk. Selanjutnya, saya akan bahas tentang ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Jadi ilustrasi merupakan sebuah gambar, foto, maupun ilustrasi yang digunakan untuk menarik perhatian dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi ilustrasi ini berfungsi untuk menarik perhatian, berangsang minat pembaca atau target audience-nya terhadap keseluruhan pesan, memberikan penjelasan atau pernyataan. Kemudian ada menonjolkan keistimewaan produk, kemudian untuk memenangkan persaingannya. Misalnya untuk ilustrasi ini akan terlihat sebuah brand itu, ngarak akan lebih menonjol. Kemudian menciptakan suasana yang khas atau menyimpulkan suatu mood tertentu berkat ilustrasi ini. Kemudian ada dramatisasi dari pesannya. Jadi semakin ada ilustrasi yang mendukung dari sebuah teks misalnya, akan tercapai dramatisasinya, pesannya kepada audiensnya. Jadi berikutnya adalah beberapa contoh dari desain, desain untuk cover. Selanjutnya saya akan membahas tentang warna. Jadi warna merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi grafis. Warna yang digunakan biasanya akan sesuai dengan judul atau tema yang ingin disampaikan. Warna juga harus disesuaikan dengan unsur lainnya, seperti bentuk kurup misalnya. Jadi untuk mencapai desain warna yang efektif, dapat dimulai dengan memilih warna yang dapat merepresentasikan tujuan dari media komunikasi grafis yang dibuat. Bisa dilihat pada contoh yang berikut, jadi antara bentuk fontnya dengan warnanya disesuaikan dengan target audiensnya, misalnya untuk anak-anak, atau untuk remaja, atau mungkin untuk orang dewasa. Jadi antara warnanya juga perlu dipertimbangkan. Demikian video ke-14. Kita akan melanjutkan lagi dengan video-video berikutnya. Sampai ketemu.